baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya swendry dari program sudi sistem formasi uin sumatera utara medan baik adik adik dan saudara sekalian yang menyaksikan video ini kali ini kita ada di pertemuan ke 12 ini ya untuk materi mpc model view controller di mata kuliah penguraman berbasis web lanjutannya untuk kali ini saya akan coba untuk memberikan panduan tambahan sebenarnya kita sudah kembali ke kelas alhamdulillah karena pandemi sudah berakhir kita akan coba untuk berikan panduan tambahan tentang penggunaan framework sederhana dengan konsep mpc yang dimana shortcode nya sebenarnya sudah dibagikan di laboratorium ya oke yang pertama sekali kita pastikan bahwasannya apacdmskl sudah start di sum control panelnya ya kemudian kita ke folder utamanya shamp ada di htdoc atau htdoc disini saya sudah bagikan pbl project 5 ya di laboratorium kita akan coba untuk mulai dari settingan awal sampai dengan pembuatan crude create rate update dan delete ya oke ini saya coba untuk extract terlebih dahulu ini saya coba buka ya extract oke kita coba extract disini stroke saya pilih yang smart saya ya saya gunakan bendisip disini kemudian kita coba buka pbl project 5 disini ada underscore db up kemudian ink layout vendor htaccess kemudian composer ada index sama redmi oke kita coba buka ini terlebih dulu menggunakan kode editor visual studio code tentunya sekarang kita sudah ada di visual studio code saya coba lihat db disini ada database kita yang sudah saya sediakan sampai berapa tabel ini 5 tabel 6 tabel ya 6 tabel ceritanya tentang e-commerce kemudian selanjutnya kita coba ke ping terlebih dahulu config disini kita ada set url kemarin ada di localhost pbl project 5 sama karena memang folder saya langsung di htdoc kemudian pbl project 5 saya lihat di localhost localhost kemudian kemudian kita ada wl project 5 oke langsung jalan indeksnya sudah terbaca selanjutnya kita ini sudah pas ya selanjutnya kita atur database kemarin ya ada di app kemudian ada di core model db name db e-commerce ini ini kemarin sesuai dengan kelas saya coba copy kita ke phpmyadmin localhost phpmyadmin kemudian kita buat database baru sesuai dengan db name yang ada di model ya oke localhost disini sudah ada db e-commerce saya lihat isinya terlebih dahulu ini mungkin latihan saya sebelum ini ini saya check all saya drop saja biar ini memang fresh install ya db e-commerce oh mungkin karena ada pengaruh relasi tabel oke saya ke sql saya ambil database ini semua saja ini sudah jalan kemarin saya paste disini ke oke db e-commerce sudah kita pasang sudah kita pasang di database db e-commerce sekarang model sudah sesuai ya sudah sesuai kemudian tadi config url sudah sesuai kita ke kemarin ini saya masukkan ke dashboard dashboard berarti kita disini ada slash dashboard dashboard oke ada home kategori produk ya home kategori sudah bisa dilihat cuman 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 kosong datanya karena emang belum kita isi ya untuk produk belum jalan sama sekali oke saya coba dulu untuk masukkan kategori secara manual insert ini kemarin kategori pakaian pria misalnya oke disini pakaian pria disini juga saya buat kategori pakaian pria create nya sudah otomatis berdasarkan current timestamp oke saya go saja untuk id dia sudah auto increment jadi kalau auto increment itu sudah menghitung ini nomor satu oke kategori ini sudah jalan kalau saya input kategori juga sudah nampil form nya cuman kalau kita simpan belum jalan kemarin oke kalau simpan oh gak ada ceritanya oke di kategori kita coba lihat ke input terlebih dulu oke input berarti kita butuh kategori input sini ada kategori input action nya kategori simpan kemudian method post card nama card keterangan WTN simpan name nya kita lihat name name oke sekarang kita ke pastikan modelnya dulu sudah jalan kategori ini untuk tampil ya untuk tampil ini saya buka saja ini model saya tutup config juga saya tutup model dari ini kategorinya kemudian controller nya disini ada index kemudian ke input nanti untuk simpan di metode simpan oke ya berarti sekarang kita ada di input misalnya arahnya ke kategori simpan disini ini kelas kategori arahnya ke simpan kemudian pada proses simpan ini kita akan memanggil model dari simpannya gitu kan karena yang mengurus ke database itu adalah model ya kan oke kita ke model disini belum ada function ataupun metode dari simpan public function namanya simpan oke oke sekarang disimpan ini kita ambil dua post disini yang penting ada cut nama sama cut keterangan berarti disini misalnya ada nama sama dengan post cut nama kemudian satu lagi keterangan keterangan oke kita masuk ke query nya itu saya buat sql sama dengan insert untuk masukkan data ke database insert into tb kategori kategori sesuai dengan yang ada di database tb kategori kategori kemana saja oke cut nama dan koma cut keterangan disesuaikan ya kalau seandainya dia kita masukkan ke fill yang khusus ya value values kita copy saja ini ini boleh biar saya tidak ngetik ulang tambah titik 2 titik titik diakit titik koma oke stmt sama dengan ziz db sama dengan yang di atas kemudian prepare sql oke sekarang stmt bin param sesuaikan cut nama diambil dari nama satu lagi cut keterangan ini saya gini saja biar enak rubahnya keterangan keterangan oke oke stmt execute execute oke selesai sampai sini saya sudah bisa dan nama keterangan sql selanjutnya prepare bin param sampai execute oke ini saya simpan save berarti metode simpan disini ziz model simpan kemudian kalau sudah disimpan kita diarahkan kemana mulai gini aja header location titik 2 kita diarahkan ke kategori header location kategori cuma akhir-akhir bisa kita tes oke commerce kategori input bla 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 simpan simpan oke ya input bla 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 simpan kita diarahkan ke sini lagi satu lagi oke oke sekarang untuk input sudah selesai ya wah gampang kok ya kan ini inputnya name nya kita ambil letakkan di model kemudian eksekusi di controller layer ya oke sekarang kita coba untuk edit oke edit oke untuk form edit nya sudah bisa cuman datanya belum masuk oke ya sekarang berarti kita butuh siapa yang di edit atau apa yang di edit siapa apa yang di edit kita ke index dulu ya saya geser di sini atau ini saya geser ke marilah ya nah biar enak nanti index input edit kita lihat di sini kategori edit berarti belum ada yang mau di edit ini kan oke saya tambah disini slash baru kita masukkan id kita butuh id nya disini oke slash cut id begitu juga delete nanti sebenarnya kita butuh juga id cut id oke saya coba save ini kita reload coba lihat disini disini di bagian url pasti berubah edit 1 edit 2 edit 3 edit 4 delete 1 delete 2 delete 3 delete 4 oke ya berarti ini sudah bisa untuk di arahan ke edit oke sekarang kita buka edit nya ini untuk edit nanti arahnya ke kategori update oke sekarang ketiga ini dibuka berarti kita ada di metode edit di controller oke nah sekarang di edit itu belum ada id yang dipanggil kita tambahkan id nya oke sekarang di edit edit id oke sekarang kita perlu memperkenalkan data yang kita ambil data row misalnya seperti itu karena dalam bentuk area row zis model zis model kita ambil dari this model edit misalnya id ini ini edit id oh sekarang apakah edit sudah ada di modelnya kita lihat dulu jadi dia kita harus nukar nukar file dari file 1 file 2 balik lagi disini belum ada edit nah sekarang saya coba untuk edit saya copy dari atas saja saya copy ke sini saya renang menjadi edit edit dengan id yang ditentukan oke sekarang select bintang from tb kategori where where ada syaratnya ada kondisinya where card id card id yang ada di dalam tabelnya kategori card id sama dengan titik 2 card id oke disini sama kemudian disini ada syarat apa syaratnya syaratnya adalah stmt bin param titik 2 card id card id adalah id id yang dimasukkan dari atas oke pin param card id return this select 1 saja select nya 1 karena di model ini saya buat select 1 this fetch untuk menampilkan 1 data disini saya buat comment untuk mengurai array nya fetch oke disini row this model edit 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 sudah kita buat select bintang from tbk theory where card id card id card id adalah diambil dari id select satu saja ya return this select oke disini data row this model edit id di atas kemudian this edit koma dollar data data dari sini oke sekarang sekarang di bagian edit baru kita buatkan values nya disini value value nya adalah diambil dari ini row data oke oke kemudian di bagian input nama card nama kita tambahkan value oke kita mulai php nya di echo data row diambil dari sini data row kemudian nama kolom nya card tutup titik koma tutup php nya video echo data row card nama oke kita coba tes oke reload oke pakaian pria kemudian begitu juga di bagian keterangan saya masukkan dalam text area nya card keterangan saya save kemudian load oke kategori pakaian pria kalau ini kita edit dff oke ini juga rere ini juga fg fg oke ya kita coba yang pertama ini sekarang untuk edit nya sudah selesai ketika di klik update ketika kita diarahkan ke update oke berarti kita butuh satu buah metode di kete controller oke sudah ada metodenya sekarang akan kita panggil adalah model untuk update oke kita posisinya sama dengan simpan ini berarti ya si copy yang di atas aja simpan berarti ini update update sesuai dengan id nya id yang keberapa ya kan ini update juga dollar id nya tapi ini modelnya belum ada di iya metodenya di model belum ada oke saya simpan kita ke model kategori pada dasarnya dia sama dengan simpan tapi prosesnya adalah update saya copy aja ya biar tidak tapi sebaiknya saudara di ketik lah ya kan biar sekalian ngafal jadi semakin sering dibuat semakin ingat ini update ya update id nama cut nama sama cut nama cut keterangan sama ini perintahnya adalah update update tb kategori oke kemudian set set yang ini boleh kita buang lebih sederhana sebenarnya gini update tb kategori set cut nama sama dengan cut nama titik titik 2 saya buat ke bawah biar tidak terlalu panjang update tb kategori set cut nama cut nama cut keterangan sama dengan cut keterangan where ada syaratnya ya kan cut id sama dengan titik 2 cut id oke update tb kategori set cut nama cut nama cut keterangan sama dengan cut keterangan cut id sama dengan cut id ini sama ini sama ini sama baru ditambah satu lagi cut id diambil dari id ini id oke atau seperti ini kalau update nya tidak disebutkan id nya berarti disini kita tidak pakai id tidak seperti ini karena id nya tidak kita masukkan oke ini posisinya update kosong berarti kita butuh post id disini nah ini ini id update tidak berdasarkan id tapi cut id nya kita ambil misalnya ini kita ambil dari form nya misalnya id cut id id diambil dari sini ya post cut id kan belum ada bisa kita buat disini dalam bentuk input tb hidden nah gini name nya adalah cut id oke nanti masuknya kesini cut id name value nilainya kita ambil dari cut id nah gini cut id oke berarti kalau ini posisinya saya repress saya lihat page source kemudian disini cut id 1 ada card id nya kalau misalnya bagian g2 page source 2 nah berarti sudah sesuai ya sekarang id nya diambil dari post nya ini post hidden oke card nama card keterangan diambil id diambil dari card id post card id execute oke sudah selesai sampai disini model mudah-mudahan insyaallah oke update update gitu saja kemudian masuk lagi ke kategori oke kita tes bismillah ini kita edit menjadi pakaian wanita kategori kategori kain wanita pakaian pakaian oke update aduh error kita error di sintak pakaian wanita card nama card keterangan line 2 oke kita lihat kategori 59 kategori kategori model 9 disini keterangan kurungnya kita hilangkan sepertinya tidak pakai kurung kita ke kategori ini tadi pakaian wanita wanita ini kategori pakaian wanita update sudah oke ini juga popopopopopop update ini ini juga pbppp update oke oke itu tadi untuk update terakhir delete delete erbrenya delete sepertinya kita tidak butuh satu file baru di fuse kita coba untuk langsung saja kalau delete misalnya berarti yang kita panggil controller delete kasih id disini kita panggil model untuk delete nya delete misalnya disini delete id ok delete berdasarkan id nya kalau sudah di delete balik lagi kategori ok delete ok sekarang kita punya delete disini delete nya seperti ya dari mana kita ambil ya atau kita ketika public function delete berdasarkan id berarti disini kita perlu SQL delete from delete from tb kategori where card id sama dengan card id card card id ok itu saja delete from twitter where selan selanjutnya selanjutnya ok kita copy aja ya dari atas ya karena sudah larut malam sudah larut exist dbpskill kemudian saya copy aja stmt bin param card id diambil oh ini aja yang sudah sesuai card id diambil dari id kemudian execute sebenarnya urutannya itu gitu aja tidak jauh-jauh ok kita coba ya repress delete aduh delete kategori kemana arahnya index kategori delete header location berarti ini saya perlu begini url nya saya buatkan berarti ya url oke begini sepertinya aduh ok berarti kalau ini saya simpan delete ok balik lagi sini simpan ok ini berarti di atas saya ganti pakai url ok yang ada header nya cuma itu saja ok kemudian biar tidak hilang langsung ada konfirmasinya kalau ini delete hilang coba kita tambah konfirmasi disini di button nya delete on click ada itu on click return confirm confirm ok apakah anda yakin ok apakah anda yakin kutip 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 satu otomatis dia ok otomatis dia apakah anda yakin pakai kutip satu sini juga kutip satu ini pasangannya ke sini ok kutip klik kutip ok kita coba reload delete ok apakah anda yakin cancel tidak delete ok hilang ok right berarti untuk kategori sudah selesai ya aduh lama juga berarti kategori ini apa namanya untuk modelnya tampil simpan edit update sama delete sedangkan untuk controller input simpan edit update delete sudah ya index sudah ok kemudian input ok edit ok ok pada sekalian dan sesudah yang melihat video ini demikian mungkin untuk praktikum projek kelima mudah-mudahan bisa dipahami silahkan di ulang-ulang lagi ke belakang tadi mana yang perlu kita diskusikan silahkan posting di kolom komentar ya ok baik terima kasih sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh